Masalah perdata itu, karena kita sudah punya perjanjian antara sekolah, antara yayasan dengan guru itu punya perjanjian. Ini kalau dilaporkan pembajakan tenaga kerja, negara membacak tenaga kerja. Mestinya kan ditanya swasta itu butuhnya berapa yang untuk disupport negeri. Masa kalah dengan zamannya Pak Harto? Pak Harto itu DPK banyak sekali di sekolah swasta. Malah akhir-akhir diambili, bahkan sekarang gurunya swasta diambili. Kemarin memang pengumuman rekrutmen guru PPPK itu banyak guru-guru swasta. Mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah, termasuk SMK, itu yang diterima. Secara pribadi, senang, bahagia. Karena apa? Nasib teman-teman kami semuanya, para guru itu akan lebih baik. Karena selama ini guru-guru swasta mohon maaf, ya gajinya jauh di bawah standar. Apalagi yang mungkin SLTP ya, mungkin SD. Apalagi yang di desa-desa sana, yang agak jauh dari kota. Itu disamping gajinya jauh dari standar juga kadang-kadang tidak dapat gaji. Sekolah-sekolah yang jumlah siswanya kecil-kecil juga seperti itu. Satu sisi begitu, senang, bahagia. Karena nasib teman-teman kami yang di sekolah swasta ini akan lebih baik. Tetapi sisi yang lain, ya prihatin. Sangat-sangat prihatin. Kenapa begitu? Banyak guru-guru yang selama ini menjadi andalan sekolah swasta untuk meningkatkan kualitas lulusan sekolah swasta ini. Ikut diterima. Bahkan ada yang lebih dari lima, ada yang di Jawa Barat itu katanya hampir separuh guru diterima. Saya belum punya data real, tapi telpon dari teman Jawa Barat semacam itu. Ini di SMK. Dan itu banyak yang guru-guru produktif. Artinya guru-guru yang selama ini menjadi andalan di sekolah itu. Selama ini dipinterkan oleh sekolah itu. Satu sisi sangat-sangat prihatin. Saya sendiri juga bingung. Kenapa saya semacam ini? Bukankah yang namanya pendidikan itu dikutomi negeri swasta? Mestinya tidak ada lagi. Karena semuanya itu tanggung jawab pemerintah. Semuanya tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu yang sudah diamandemen. Yang sebelum diamandemen berhak mendapatkan pengajaran. Artinya tidak ada lagi kita ngomong negeri dan swasta itu mestinya. Mestinya yang diperhatikan oleh pemerintah bukan hanya sekolah negeri. Justru kalau kita ngomong seharusnya. Ya jadi sekolah swasta dong. Swasta ini berdikari dengan segala daya dan upaya ikut mewujudkan amanat Undang-Undang itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan. Nah tapi kalau semacam ini guru swasta sudah semacam itu kemudian yang sudah baik sudah dibina selama ini akhirnya ya katut di rekrutmen P3K itu. Nah terus nanti gimana yang ada di sekolah ini? Bahagia-bahagia karena teman-teman saya nasibnya akan lebih baik daripada kami-kami yang di sekolah swasta. Tapi sisi yang lain juga prihatin karena sekolah swasta ini akan menjadi bermasalah lagi. Makanya kemarin saya ditanya pakai segimana ada gini. Saya jawab sekolah swasta berduka. Sekolah swasta terluka. Dulu ketika negara ini belum punya kemampuan finansial untuk ngurusi pendidikan secara maksimal. Swasta didorong orang-orang yayasan-yayasan yang punya komitmen tentang pendidikan all out untuk mendidikan pendidikan ini. Tetapi ketika negara ini sudah punya kemampuan. Jangan swasta kemudian seakan tidak dipikirkan sama sekali. Saya tanda-tanya benar gimana sih mappingnya guru di republik ini? Apa memang swasta tidak ada tidak di mapping? Swasta ini subhanallah sudah lah nasibnya enggak karu-karuan. Kalau semacam ini ya nanti kembali lagi yang dirugikan siapa? Itu yang harus kita pikir bersama. Tidak hanya sekedar mohon maaf asal comot. Kalau saya boleh ngeklaim ya. Ini pembajakan tenaga kerja. Di undang-undang tenaga kerja belum ada memang yang ngatur itu. Tapi di perjanjian ada itu masuk masalah perdata itu. Karena kita sudah punya perjanjian antara sekolah, antara yayasan dengan guru itu punya perjanjian. Ini kalau dilaporkan pembajakan tenaga kerja. Negara membajakan tenaga kerja. Nah kenapa semacam itu? Saya lihat memang di aturannya untuk rekrutmen ini. Ini kan untuk mengisi lowongan-lowongan yang sudah diusulkan. Ya mesti aja yang usulkan negeri. Swasta memang tidak pernah diperhatikan sama sekali. Mestinya kan ditanya swasta itu butuhnya berapa? Yang untuk di support negeri. Masa kalah dengan zamannya Pak Harto? Pak Harto itu DPK banyak sekali di sekolah swasta. Malah akhir-akhir diambili. Bahkan sekarang burnya swasta diambili. Ya nanti kita akan cari lagi. Kalau ada yang ngomong, oh carikan banyak. Itu orang-orang teori yang nggak ngerti di lapangan. Kita mencari itu tidak hanya sekedar ada orang yang bisa ngajar. Tapi tetap cari yang kualitas. Cari yang dedikasinya tinggi dan lain sebagainya. Makanya saya katakan, ya sekolah swasta ini terluka. Terluka. Siapa yang melukai? Saudara kita sendiri. Sesama anak bangsa. Ya kalau bicara yang diruhikan. Dampak akhirnya ya siswa. Artinya anak bangsa yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak. Itu haknya mereka. Bahkan kalau tingkat dasar itu, semua biaya itu seharusnya ditanggung oleh negara. Itu pasal 31 ayat 2-nya itu menyatakan begitu. Nah sekolah swasta ini jangankan ngomong layak. Banyak sekali yang dibawah standar termasuk tenaga pendidiknya. Terus sekarang diambili lagi yang baik-baik. Lupa guys kok bilang baik-baik ya jelas. Karena itu tes. Yang diterima tes mesti yang baik. Dan ini teman-teman kami udah banyak memberikan informasi ke saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!